Aeb ogah cabut laporan meski Deddy Mulyadi beri amplop. Pengacara Aeb, Elsa Sharif mengatakan kliennya diberi uang oleh Deddy Mulyadi untuk mencabut laporan kasus Fina Cirebon. Tak hanya Aeb, Elsa menyebut Deddy Mulyadi juga memberikan uang kepada Suroto. Bahkan kata dia, bukti amplop dari Deddy Mulyadi itu hingga saat ini masih ada. Berdasarkan pengakuan Aeb kepada Elsa Sharif, uang pemberian Deddy Mulyadi itu diambil namun tidak digunakan. Elsa Sharif juga mengatakan kalau Aeb dijanjikan uang yang lebih besar jika mau mencabut laporan seperti Deddy. Namun menurut dia, Aeb hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan Aeb muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elsa juga mengatakan kalau Aeb tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, Aeb di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi Aeb ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elsa Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, Aeb kekak tak mau mencabut kesaksiannya delapan tahun lalu. Malah Aeb menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. Aeb tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah dia malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elsa Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, Aeb kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali Aeb ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Kepada Elsa Sharif, Aeb bahkan mengaku diberi uang oleh Deddy Mulyadi. Malah dulu dia ngaku Deddy itu sempat ngasih dia uang 4,5 juta rupiah, terus nanti akan ditambah lagi mencabut, katanya. Uang pemberian Deddy Mulyadi itu, kata Elsa Sharif, diterima oleh Aeb. Uangnya dia terima tapi dia gak pakai, katanya. Saat ditanya bukti dari pernyataannya itu, Elsa Sharif mengaku punya bukti. Bukti, Aeb ada, Suroto juga dibayar 2 juta rupiah untuk cabut, tapi Suroto gak cabut, dan banyak lagi, kata dia. Saya gak usah ngomonglah, uang kayak gitu udah berkeliaran. Tapi itu bener, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka, tambahnya. Namun saat kliennya ditantang untuk muncul dan mengungkap buktinya, Elsa Sharif enggan. Udah lah ngapain, untuk apa, kita gak perlu muncul-muncul di TV, yang penting nanti pembuktiannya. Ngapain di media, nanti mau dibully gitu klien saya, kata dia. Sebab menurut Elsa Sharif, saat ini Aeb banyak mendapat ancaman dari berbagai pihak. Terus ada ancaman bahwa Aeb akan dihukum. Pokoknya ancaman terhadap Aeb terlalu banyak, ujarnya. Ancaman itu, kata Elsa, ia ketahui dari media sosial TikTok. Dicari kemana-mana, emangnya siapa Aeb ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, tandas dia lagi. Terima kasih.